Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Halo nerds Thanks dulu udah balik lagi ke channel Alisodikni Dan Di video Om Gadget Hari ini Gue mau unboxing Smartphone yang baru aja keluar 2 hari yang lalu ya Tanggal 15 Maret kemarin Xiaomi Ngeluncurin Seri Redmi Note 11 Mereka ke pasar Indonesia Nah Ada 3 seri Ada Redmi Note 11 Kayak yang gue pegang hari ini Terus ada Note 11 Pro Dan juga Note 11 Pro 5G Tapi yang 11 Pro sama 11 Pro 5G Sebenernya itu Kayak 1 HP yang sama Cuma beda chipset sih keliatannya ya Di antara ketiganya yang menarik Buat gue adalah Redmi Note 11 Yang gak pake Pro ini Dimana harganya Di harga 2,5 juta Yang notabene Hampir sama Atau malah sama Dengan Redmi Note 10 Tahun lalu Ketika pertama kali rilis Nah Dari tahun ke tahun Kayaknya dari channel ini Berdiri ya Dari 2017 lalu Gue selalu bahas Seri Redmi Note ya Dan itu emang Andelan banget Xiaomi sih Buat Dongkrak penjualan mereka Karena pasti penjualannya Paling laris Di seri Redmi Note Dari mulai Redmi Note 5 Pro Gue cobain Redmi Note 6 Kayaknya gue enggak Pas Redmi Note 7 Gue coba juga Yang waktu itu Sempet heboh Karena kego ibanya Terus Redmi Note 8 Gue nyobainya yang 8 Pro Bukan yang 8 biasa Next Redmi Note 9 Gue skip Terus Redmi Note 10 Gue cobain yang Pro Karena menurut gue Tahun kemarin Yang Worthy itu Yang versi Pro nya Sementara yang biasanya Kayak yang nanggung gitu Speknya Nah sekarang Di seri ke 11 Redmi Note 11 Gue lebih milih yang biasa aja Bukan yang Pro nya Soalnya menurut gue Harganya worth it banget Di 2,5 juta Dapet RAM Eh Dapet memory internalnya Udah 2 kali lipat Dibanding Redmi Note 10 tahun lalu Yang cuma 64 GB Ini udah 128 GB Di kelas 2,5 juta doang Dapet NFC Dapet charger yang Watt nya gede banget Kayaknya baru pertama Ada di kelas 2,5 juta Segede ini Chargerannya Langsung sambil kita unboxing aja Di video kali ini Cuma unboxing doang Sambil kita ngobrol kayak gini Nets Di atasnya Itu ada Foto produknya Kelihatan sih Kalau misalnya ini Kurangnya kayak compact gitu ya Dan Ada susan Redmi Note 11 Xiaomi buatan Indonesia Menandakan kalau ini versi resmi Bukan versi China Atau global Kemudian ada Redmi Note 11 Kanan kiri Dan di kiri Oh ada logo NFC Masih sama kayak Redmi Note sebelumnya Udah pake NFC Meskipun ini bukan yang seri Pro Kalau di Redmi Note 8 dulu Yang ada NFC nya cuma yang Pro Di bagian belakang Disini ada beberapa spesifikasi singkat Yaitu Dia udah pake chipset Snapdragon Yang terbaru 680 Tapi belum 5G Ini masih 4G Kemudian layarnya AMOLED Ya memang Udah AMOLED sih Di yang dulu-dulu Tapi menariknya Ini AMOLED nya udah 90Hz Keren banget Dual speaker 33W Fast charging Nah ini keren banget 5000 mAh Dan juga 50MP Kamera Dengan tambahan Ultra-wide Dan juga kamera macro Warna yang gue beli Star blue Storage nya 128GB RAM nya 4GB Menarik banget kan Buat harga cuma 2,5 juta Sambil kita unbox aja ya Ya Kalau yang Redmi Note 11 Pro nya Itu harganya Mulai dari 3,5an ya Kalau gak salah Untuk yang RAM 6 Kemudian Ya lengkapnya segini nih Kemudian yang 5G nya itu 4,2 jutaan Lumayan Lumayan mahal sih Sebenernya untuk Sekelas Redmi Note Yang biasanya selalu Di bawah 4 juta Tapi kali ini Karena 5G Dia berani Ambil harga Di atas 4 juta Pun begitu Dibanding dengan Brand lain Yang speknya sama aja Kayak Redmi Note 11 Pro 5G itu Tetep dia yang paling murah sih 4,2 jutaan Di Realme Itu ada Realme 9 Pro Plus ya Kalau gak salah Udah 5G juga Harganya Di atas itu So Ini dia Setelah pertama Kali ngebukanya Ada tulisan Powered by Redmi Ya iyalah Ini Redmi Aneh banget ya Terus Kotaknya isinya apa sih SIM Ejector Bisa lu tebak lah Nah Ada surat cinta juga Dari Koko Alvin Biasanya surat cintanya Adanya paling atas ya Sekarang ada di dalam box ini Ada buku panduan Dan juga kartu garansi Kemudian Tentu saja Ada cache nya Nanti kita cobain cache nya ya Terus ada si Xiaomi Redmi Note 11 nya Oh ini lumayan Berbobot ya Next di dalamnya Kita masih ketemu lagi Yang bikin berat Ini ada charger 33W Xiaomi Dengan output Coba kita lihat 11V 3A Wah Emang ya Bener ya Berarti 33W 3A tuh gede banget sih Arusnya Terus dia ada Pakainya USB Type A USB biasa Yang warnanya Orange Terus kita dapetin Kabel charger Yang dari USB Type A Ke USB Type C Warnanya ada orange Orange nya gitu juga Xiaomi Kalau gue liat Pas presentasi nya kemarin Itu dia ngecas nya Sampai penuh Dari nol Cuma sekitar 60 menitan doang ya Lebih Dikit Oke Ini dia Si Redmi Note 11 nya Sini ada plastik nya Yang mesti kita kletek Ada keterangan yang tadi Sebenernya udah kita baca Di bagian belakang dus nya Kita kletek Wow Warnanya dong Ini yang gue pilih Warna starry blue Ada 3 warna Ada 1 biru lagi Yang agak tua Kemudian 1 lagi Warnanya black Dan ini Keliatan Mewah apa norak nih Lagi kini Kayak Khas Handphone-handphone Yang ada di tahun 2020 Kemarin ya Itu ada Glitter-glitter Ala-ala star nya Kemudian dia gradasi Dari biru muda Ke ungu Ini trend nya Dibawa sama P30 Pro Di tahun Berapa tuh Sekitar 2018 Atau 2019 Kayak gue lupa Terus Mulai diadopsi Sama Xiaomi Xiaomi Kayak Xiaomi Redmi Note 8 Dulu warnanya Kayak gini juga nih Nah Ini juga ada Satu bagian lagi Yang perlu kita kletek Oke Glusi banget ya Oke Kita coba bahas Desain nya dulu Desain back case nya itu Walaupun dibikin glossy banget Kayak kaca Dan ini jadi mengkilap banget Tapi menurut gue Pas dipegang Rasanya masih tetep Plastik banget Rasanya masih plastik Atau kaca Gue gak ngerti Karena kalo di Note 10 Pro Itu kaca Tapi ini berasa Dipegangnya plastik Kemudian frame sampingnya Itu juga plastik Karena kalo metal Pasti ini udah kerasa Dingin di tangan gue Nah menariknya Frame nya udah Model yang flat Alala iPhone 12 iPhone 13 ya Sekarang trend nya Udah mulai kesini semua nih Nets Kemarin dari mulai Oppo Vivo Gue liatnya ya Udah pake Frame yang Flat Cuma walaupun flat Ini kayaknya gak bisa Diberdiriin deh Soalnya terlalu tipis Bagian flat nya Dan di bagian belakangnya Back case nya tetep ada Lengkungan Gitu ya Di bagian kaca depan Juga tetep ada Satu bezel Yang dia agak Ngelengkung Jadi gak bener-bener flat Kayak iPhone 12 gitu Terus di sisi Frame yang warna biru muda ini Ada tombol power Plus tombol fingerprint Ajaibnya Ini udah AMOLED Tapi fingerprint nya Masih pake fingerprint Fingerprint fisik Di tombol power Di samping Nah plus minus Kalo mau Soal futuristik Jelas Pake AMOLED Fingerprint nya Harusnya di dalam layar Atau under display Tapi kalo ngomongin Soal fungsional Gue sih lebih seneng Yang fisik begini Karena lebih cepet Ngedetect Lebih enak Bisa diraba ya Kalo di layar Gak bisa sambil Merem atau Nengok yang lain gitu Untuk unlock Kadang-kadang meleset gitu Tapi kalo yang fisik Pasti bisa diraba Pake jari tangan kita Ada tombol volume juga Kemudian di bagian Sisi sebelahnya Ada SIM tray Yang udah triple slot Di bagian atasnya Ada jack audio 3,5mm Kemudian Ada speaker Kemudian ada Khasnya Xiaomi Atau Redmi Itu ada Infrared blaster Dan di sampingnya Ada mic Di bagian bawah Ada satu lubang speaker lagi Jadi dia Speakernya stereo Dan ini Gak linear Kayak di flagship Flagship nya Xiaomi ya Jadi satunya sebelah kanan Satu lagi Sisi sebelah kiri Gak lurus gitu Stereo nya Terus ada port USB Type-C Dan juga ada Lubang mic Lagi di bawahnya Jadi mic nya ada dua Dan biar kualitas suaranya Lebih bagus lagi ya Sementara di bagian belakang Yang back case nya Kerasa plastik banget ini Itu ada logo Redmi Dan juga Ada bump kamera Yang sekarang susunannya Jadi gue inget ke Mi 10T Apa Mi 11T ya Mi 10T ya Kalau gak salah ya Kayak seri Yang agak flagship nya Dari Xiaomi Di atas ada satu Modul kamera yang cukup gede Dikasih framenya Itu 50MP Kemudian dia punya Ultra Wide Di bawahnya Dan juga punya lensa Macro Dan ini mungkin Depth sensor ya Satu kamera lagi Terus ada LED flash Resolusi kameranya 50MP Dan Standar sekarang Realme pun Di Realme 8i Kelasnya yang sama Itu Pakai 50MP Gue liat Beberapa handphone lain Kayak vivo Udah pake yang 50MP Lagi musim soalnya So Kita nyalain aja Dan Soal ukuran compact nya Bener sih Ini gak segede Dulu Redmi Note 10 Atau Note 10 Pro Dan Karena flat Di pegangnya jadi kayak Enak banget sih Asik Terus ini tipis Tapi lumayan berat Karena mungkin baterainya 5000 mAh Ya Gue suka sih Kecil-kecil begini Apalagi ini glossy-glossy ya Cocok buat kalian yang blink-blink Terus Layarnya cuma 6,4 inch ya Kalau gak salah Nanti Speknya kalian liat disini Jadi Gak gede-gede banget Kayak handphone-handphone sekarang Yang udah 6,6 ke atas 6,7 sampai Kalau modelannya Infinix Seneng banget tuh Pake 6,9 inch Yang bener-bener hampir 7 inch ya Dan ketika dibuka Ada logo Xiaomi Dan juga logo Android Nah Kayak gini next Tampilannya setelah Kita setting-setting Pertama kali nongol Terus Kita liat dulu Ada bloatware Apa sih si Xiaomi ini Biasanya pake bloatware Banyak ya Kita hitung satu-satu Ada Amazon Block Puzzle Booking Bubble Shooter Banyak juga Kita settle Banyak game-game ya Yang udah diinstallin Dari sananya Kemudian Ada Lazada Ada Netflix Ada Novel Tune Apa pula itu PUBG nya udah diinstallin Loh disini Gokil Kemudian Beberapa lagi tuh Game Dan ada TikTok juga Ada snack video Dari sananya Lumayan banyak Bloatware nya yang dimasukin Ke Redmi Note 11 ini Jadi Kalau yang Gak mau Bisa di uninstall sih Langsung bisa di uninstall So Jangan khawatir Kemudian ini Pake Linear motor Jadi tadi gue rasain Getarannya lumayan enak Z-Linear motor Apalah yang Unggulan Xiaomi Yang tadinya Adanya di kelasnya Yang menengah ke atas Tapi sekarang ada di kelas low-end Kayak di Redmi Note 11 ini Yang di bawah 3 jutaan Ya kita lihat tentang teleponnya Sudah MIUI 13.0.2 Penyimpanan yang terpakai 28,6 GB Ini gue belum install apa-apa Bener-bener bawaan dari publiknya Dari total 128 GB Artinya masih ada 100 GB lagi Yang bisa kalian gunakan Itu lapang banget Apalagi untuk sekelas harga segini Kemudian Versi Android nya versi 11 Masih Nah RAM nya ini 4 GB Tapi dengan MIUI yang baru Itu bisa punya extension RAM Dimana dia ngambil Storage Menjadi RAM Sebesar 2 GB Maksimal Jadinya Walaupun lu beli yang 4 GB Itu berasa pake Handphone yang RAM nya 6 GB Jadi gue rasa ini yang paling worth it Di atas ini ada versi yang 6x128 Harganya lebih mahal Sekitar beberapa ratus ribu Tapi masih penting Yang 2,5 aja Toh bisa dijadikan RAM 6 GB juga Menurut gue ini udah lebih dari cukup sih Buat Kelas harganya Yang penting Storage nya gede Tadinya gue pikir Akan ngikutin yang versi global Dimana dia 4x64 GB doang Di versi terendahnya Nah untungnya yang versi Indonesia Udah 128 GB Oke Terus kita cobain Kameranya Kamera ada mode pro Video Videonya kita lihat Ini masih maksimal 1080p doang 30 fps Belum bisa 60 fps Apalagi 4K Mungkin keterbatasan dari chipset Atau Entahlah gue Terus foto Fotonya ada AI nya Bisa di on-in HDR juga ada Dan dia zoom nya Cuma bisa sampe 2 kali Maksimal 10 kali Karena dia gak punya lensa tele Jadi ini pake lensa utama Kemudian bisa ultrawide juga 0,6 kali Ada mode portrait Bisa diatur portrait nya Kemudian lainnya Ada mode 50MP Ada video pendek Khas Xiaomi Ada timelapse Dan mode malang Ini gak lengkap banget Kayak misalnya Poco atau apa Yang harganya di atas 3 jutaan ya Menurut gue masih kurang Menu-menunya Gak selengkap Xiaomi atau Poco Yang harganya 3,5 ke atas lah Kita coba kamera depannya Juga ada mode portrait Dan mode portrait nya Di kamera depan Juga bisa diatur Nets Sekilas hasilnya sih Lumayan detail ya Itu mungkin karena Pencahaya nya sebagus Seterang ini Kalau misalnya Kurang terang sih Mungkin juga detail nya Akan berkurang Nanti kita cobain aja Selanjutnya di video review Next Kita cobain Untuk Fingerprint nya Ya Karena disamping Emang enak Jadi sambil gak ngeliat Kayak gini nih Masih bisa ngeraba Fingerprint nya dimana Dan ini cepet banget Oke Gue lebih suka yang modelan fisik begini Dibanding Maksain harus Under display Atau yang di bagian belakang Juga gue kurang suka Karena rasanya ketinggalan banget Jadi gak clean gitu Ada lubang di belakangnya Terakhir kita cobain Si casing nya Yang menurut gue Ini Udah lumayan melindungi Walaupun Case cuma transparan doang Tapi dia di bagian Bump Di bagian Layarnya itu ada bump Lebih tebel dari layar So Kalau misalnya dibikin Ditaruh telungkut begini Ini gak akan Merusak layar Jadi yang kegesek Case nya duluan Terus di bagian kameranya Juga ada bump Tapi sedikit banget Cuma mungkin ini udah cukup lah Buat Supaya gak langsung Kena kaca Lensa kameranya Dan asiknya Di bagian bawah Di bagian USB type C nya ini Ada penutupnya Biasanya Kalau casing bawah Gak kayak gini ya Biasanya kalau beli casing lain Baru bisa ada Tambahan kayak gini So Itu dia Dan Impresi gue pertama Cakep Desainnya cakep Blink-blink Terus Kecil Gak kecil-kecil banget Tapi segini Compact lah Menurut gue Dibanding dengan Kebanyakan handphone Yang 6,6 inch ke atas Terus Layarnya Asik AMOLED Dan ini bisa 90Hz Nanti kita cobain lebih lanjut Kameranya juga gak tau Seperti apa nanti Kelanjutannya Bagus atau gimana Tapi seenggaknya Dengan harga 2,5 juta Dan kita lihat Di spesifikasi teknisnya aja Itu udah Lebih dari cukup Dan menurut gue Belum ada pesaingnya Yang selengkep ini Fiturnya di kelas Aga 2,5 juta Mungkin ada Di Infinix Infinix juga ada ya Yang kayak Note 11 NFC Atau Note 11S Pakai NFC juga Dan Tapi layarnya Ini AMOLED 90Hz Yang lain masih IPS 90Hz Walaupun Di Realme juga ada Yang 120Hz Realme 8i Tapi itu masih IPS juga Ini udah AMOLED Terus Apalagi ya Yaudah sih Mungkin desainnya yang Lumayan kekinian Karena framenya udah Flat gitu Atau Kotak Kita lihat nanti Realme di tahun ini Belum ngeluarin lagi Yang harganya Di 2 juta Setengahan Mungkin bisa jadi Pesaingnya Redmi Note 11 Biasa ini So Thanks buat lo yang udah nonton Video unboxing Sambil kita ngobrol-ngobrol Kayak gini Silahkan subscribe Kalau misalnya lo nungguin Video reviewnya Mungkin akan gue review Silahkan subscribe Dan juga misalnya Mau like Dislike Share Atau komen Video ini Bebas Suka-suka kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih